Banyak musisat, banyak kuasa, banyak kepen, haleluya, sudah makan sore, belum, waduh kasian sekali, nanti selesai ibadah, ya kita makan sama-sama, tapi bayar masing-masing. Puji Tuhan. Baiklah tema atau judul khotbah kita hari ini, berbicara tentang mujijat pertama, air menjadi anggur. Beberapa bulan ini saya akan membawakan tema tentang mujijat Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kita berbicara tentang siri yang pertama, saudara ku. Kenapa saya membawakan tema ini, tentu ada alasannya. Alasannya adalah tentu saudara ku bahwa, saudara ku sudah tahu bahwa BBM sudah naik. Tentu barang-barang, ya karena dampak BBM ini, saudara ku pasti bahan-bahan pokok harga pun pasti naik. Tapi dengar baik saudara ku bahwa, pemeliharaan Tuhan pasti senantiasa sempurna buat saya dan saudara. Kalau di tahun-tahun yang lalu, Tuhan pelihara saya dan saudara. Dan di tahun ini pula, Tuhan pasti pelihara saya dan saudara. Mari sama-sama kita akan belajar dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kesebelas. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang kesebelas. Kita akan baca sedang bergantian saudara ku. Set pertama, nanti saudara ayat yang kedua. Lalu tiba di ayat yang kesebelas, sama-sama kita baca. Yang sudah dapat katakan, wah puji Tuhan. Kurang semangat lagi kita katakan, wah puji Tuhan. Judul berikutnya adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Surat 2 Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur, empat saudara. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, ayat 6 saudara. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempaian-pelayan itu, penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8 saudara. Setelah pemimpin pasta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencenok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10 saudara. Ayat 11, sama-sama kita baca. Dua, tiga ayat. Hal itu, dibuat Yesus dikana yang di Galilea, Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, Ia telah menyatakan kemuliaan, Dan murid-muridnya persaya kepadanya. Berbagialah bagi setiap kita hari ini, Yang mendengarkan firman Tuhan, Serta melakukan firman Tuhan ini, Dalam kehidupan kita setiap hari. Setelah aku yang dikasih dalam nama Yesus, Nah, pembacaan yang barusan saja kita baca, Dimana peristiwa perkawinan dikana, Dan Ibu Yesus ada di sana. Apa yang terjadi Bapak Ibu, Bukan hanya Ibu Yesus saja yang ada di sana, Alkitab Saudara mengatakan bahwa, Yesus dan murid-muridnya, Diundang dalam persetak perkawinan dikana. Saudara aku, Menarik sekali, Kalau kita berbicara tentang mujijat. Mujijat, Di dalam Alkitab Saudara, Terdapat yaitu 223 kali disebutkan di dalam Alkitab. Kata mujijat, Secara umum adalah kejadian, Atau peristiwa yang ajaib, Yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Tetapi Bapak Ibu, Kalau kita mengacu kepada Alkitab kita, Mujijat adalah suatu pekerjaan, Atau perbuatan yang ajaib, Dan mengandung kuasa, Yang tidak dapat dikerjakan menurut hukum alam. Mujijat Allah adalah tanda-tanda kuasa Allah. Mujijat adalah, Yaitu berbicara tentang tanda-tanda ajaib, Dari Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang mujijat Allah, Berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, Dinyatakan kepada manusia, Supaya manusia mengenal Allah. Saudara aku, Ada dua pertanyaan, Yang harus kita ajukan, Di dalam nas pembacaan firman Tuhan tadi. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu adalah, Yaitu kenapa Yesus dan murid-muridnya diundang, Dalam pesta perkawinan di Kana? Kenapa enggak yang lain? Iya kan? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, Kenapa pesta perkawinan di Kana itu terjadi, Pada hari yang ketiga? Kita kan melihat Bapak Ibu, Pertanyaan yang pertama, Kenapa Yesus dan murid-muridnya diundang, Dalam pesta perkawinan di Kana? Jawabannya adalah, Bahwa yang menikah, Ada hubungan keluarga dengan Maria, Dan Yusuf yang tinggal di Kana. Lalu kemudian, Bahwa ada salah seorang murid Yesus, Yang bernama Nathanael, Tinggalnya di Kana. Lalu kemudian Bapak Ibu bawa, Nathanael inilah, Lalu pertanyaan Nathanael, Lalu melalui Yesus, Maka Yesus dan murid-muridnya, Diundang dalam pesta perkawinan di Kana, Pada saat itu. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, Kenapa pada hari yang ketiga? Kenapa enggak hari yang keempat? Kenapa enggak hari yang kelima? Kenapa enggak hari yang ke enam, Atau hari ketujuan selanjutnya? Kenapa pada hari yang ketiga, Terjadi pesta perkawinan di Kana? Jawabannya adalah, Saudara aku bawa, Angka tiga adalah angka yang menarik. Angka tiga adalah angka yang sangat unik. Angka tiga berbicara tentang, Angka tritunggal Bapak di surga. Saudara lihat ya Bapak Ibu ya, Yesus mengatakan dalam kitab Injil, Ketika dia mati, Dia mengatakan pada hari yang ketiga dia akan bang, Bangkit dari kematian. Lalu ketika Yesus dicobai di padang gurun oleh Iblis, Yesus dicobai sampai tiga kali, Jadi, Injil Yohanes menulis ada maksud dan tertentu, Kenapa terjadi pesta perkawinan pada hari yang ketiga. Nah, dari latar belakang ini, Kita akan melihat, Saudara aku yang dikasih dalam nama Yesus, Ada empat hal yang dapat kita pelajari, Bagaimana mujizat Tuhan Bapak terjadi, Dalam peristiwa air menjadi anggur. Yang pertama perhatikan ayat 1 sampai dengan ketiga. Saya akan bacakan Bapak saudara. Yohanes pasal 2, Ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pada hari ketiga, Ada perkawinan di kanayang, Di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya, Diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Perhatikan yang ketiga, Saudara aku di sana ada kata, Ketika mereka kekurangan anggur. Berarti ada masalah di sana. Ada masalah? Masalah. Jadi yang pertama, Yang dapat kita pelajari, Bagaimana mujizat Tuhan dapat terjadi, Dalam peristiwa, Air menjadi anggur adalah, Ketika ada masalah. Bilang sama saya katakan ada masalah. Bilang sama saya katakan ada pergumulan. Amin. Taukah saudara aku, Masalah, Di balik masalah, Di balik pergumulan, Saya percaya, Tuhan pasti menyatakan mujizatnya. Amin. Semakin banyak masalah, Saya percaya, Semakin banyak pula, Mujizat Tuhan pasti menyatakan, Buat saya dan saudara. Bukan berarti kita cari-cari masalah. Bukan berarti kita, Saudara aku, Ingin jatuh ke dalam dosa. Bukan. Tapi Tuhan ingin menyatakan mujizatnya. Mungkin saudara mengalami pergumulan rumah tangga. Mungkin saudara mengalami yang namanya, Pergumulan kesehatan. Pergumulan ekonomi. Mungkin saudara masalah, Dalam mendidik anak-anak. Saya percaya, Bapak Ibu, Pasti saudara, Memiliki peluang, Untuk mendapatkan, Mujizat. Amin. Katakan kanan, Kini mu bilang begini, Percayalah, Engkau pasti mendapatkan, Mujizat. Amin. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Yuk sama-sama kita baca. Semakin, Banyak masalah, Semakin besar, Peluang kita, Menerima, Mujizat. Tuhan. Masul Paulus bilang begini, Saudara aku, Di dalam rumah pasal 5 ayat 20, Nanti saudara bisa baca, Di dalam, Di dalam, Di rumah saudara, Rumah pasal 5 ayat 20, Di sana pada intinya, Dikatakan, Bahwa, Ya, Tetapi hukum taurat, Ditambahkan, Supaya pelanggaran, Menjadi semakin banyak, Dan di mana dosa, Bertambah banyak, Di sana lah kasih karunia, Menjadi, Berlimpah, Limpah. Saya sudah katakan, Saudara aku, Bukan berarti kita mencari masalah, Bukan berarti kita ingin jatuh dalam dosa. Amin. Iblis, Maose dan saudara jatuh dalam dosa. Iblis, Maose dan saudara kita punya masalah, Punya pergumulan, Tapi percayalah, Di balik masalah saudara, Pasti mendatangkan ke, Kebaikan. Jadi kalau ada masalah, Ada pergumulan, Jangan lari dari masalah apa? Jangan lari dari pergumulan bu. Iya kan? Jadi saya bilang gini, Pak Pendeta, Pak Pendeta gak tahu ya, Istri saya, Setiap hari ngomel di rumah terus. Pak Pendeta gak tahu ya, Suami saya jarang pulang ke rumah Pak Pendeta. Pak Pendeta gak tahu ya, Bulan ini saya bayar kontrakan. Pak Pendeta gak tahu ya, Saya sudah ngambur berpuluh-puluh tahun Pak Pendeta. Pak Pendeta gak tahu ya, Saya baru diputusin sama pacar saya, Eh dengar baik, Buka matamu. Iya kan? Buka mata saudara, Di balik masalah, Pasti Tuhan nyatakan mujijatnya. Amen? Gak ada yang amen ini? Saya berhadapan dengan banyak orang masalah di tempat ini. Amen? Saya beri contoh. Bapak Ibu, Saya ingat waktu saya kuliah tahun 2007, Saya mengambil keputusan untuk kuliah teologi. Taukah saudaraku, Keputusannya gak salah. Karena, Keputusan saya, Tentu saya libatkan Tuhan. Tapi waktu saya mengambil satu keputusan, Taukah saudaraku, Orang tua saya gak setuju, Saya kuliah teologi. Kuliah pendeta. Pada dasarnya, Saya bukan menjadi seorang pendeta. Enggak. Gak ada net jadi orang pendeta. Menjadi pendeta gak ada. Tapi panggilan. Iya kan? Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih dalam namanya, Waktu saya mengambil keputusan kuliah teologi, Itu Papa Mama saya marah sekali. Dibilang begini, Ngapain kamu sekolah-sekolah teologi? Kurang kerjaan kamu. Kan saya sudah bilang, Mendingan kamu kuliah sekuler. Saya bilang, Ma, Dulu saya mau kuliah sekuler. Tetapi dulu saya gak punya niat. Gak ada hati. Tapi gak tahu kenapa ketika saya bertobat, Tuhan taruh dalam hati saya, Tuhan taruh dalam hati saya, Saya mau kuliah teologi. Tapi sekarang kenapa Mama Papa gak setuju? Apakah pokoknya saya gak mau tahu? Pokoknya saya gak mau tahu, Kamu jangan sampai kuliah teologi. Itu masalah bagi saya. Bayangkan Bapak Ibu, Waktu saya kuliah teologi, Ini saya kasih tahu buat saudara, Jujur ya, Papa Mama saya gak pernah mendukung saya, Sepeser pun dengan keping. Tuh. Saya mandiri, Saya mengandalkan Tuhan. Tuh. Saya bilang Tuhan, Kalau Tuhan, Yang sudah memilih membuka jalan, Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Empat tahun, Saya luati bersama dengan Tuhan. Tentu ada air mata saudara aku, Tentu ada pergumulan. Tahu gak saudara aku, Suatu ketika saya gak ada keping, Saya jalan dari Harmoni ke Bekasi. Empat jam. Saking gak ada duit. Jalan kaki, Pulang kuliah, Jam sembilan malam. Kalau saudara kayaknya gak yakin sama saya. Empat jam. Iya kan? Apalagi background saya dari apa? SMK. Waktu pertama kali kuliah, Saudara aku, Tahu gak saudara aku, Dosen kasih tugasnya banyak sekali. Belum makalah, Belum presentasi, Belum kuis-kuis, Belum tugas mandiri, Amagoy, Amang. Itu bahasa Mandarinnya. Iya kan? Bayangkan saudara aku, Saya dari kampung Sono, Tiba-tiba ke Jakarta, Kuliah Teologi, Tamatan SMK, Saya bisa ngetik komputer sebelas jari. Saya pergi ke warnet, Dulu waktu warnet itu, Saudara aku, Tiga jam sepuluh ribu, Kok gak salah? Iya kan? Empat jam sepuluh ribu. Itu satu tugas, Bisa dua bulan. Iya kan? Bahkan saudara aku, Ya pintarnya saya, Saudara gak lihat, Saya pintar nih. Hah? Saya cari-cari job, Saya bilang sama teman-teman saya, Ya kalau kamu, Pengen ngetik sini, Saya ketikin tugasnya. Padahal saya gak pintar ngetik loh. Orang kan ngetikan sepuluh jari ya. Saya 21 jari. Ada kemauan loh. Saya bisa melewati semua yang bersama dengan Tuhan. Hari ini saya ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Jadi yang pertama, Yang dapat kita pelajari, Ketika ada masalah. Jangan lari dari masalah pak. Semakin kau lari dari masalah, Semakin menjauh mujizat daripadamu. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Amin. Iya. Jangan kasih masalah sama mertuamu. Jangan kasih masalah sama orang lain. Hadapi. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Biar tepuk tangan lagi. Biar puji yang bagi Allah kita. Ya tepuk tangannya, Nyamuk pun gak mati. Tepuk tangan lagi buat Yesus kita. Sorak-sorak katakan, Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua. Di ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, Mau... Tuhan, Tuhan, Terima kasih. 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 Terima kasih.